selamat menikmati sebuah tutorial singkat yaitu bagaimana membuat rumus pencari luas dan keliling persegi panjang ini insya Allah materinya mudah dan saya juga akan menggunakan tool-toolnya juga tidak terlalu sulit teman-teman semua perhatikan disini di layar ini adalah tampilan scratch langkah pertama yang akan kita buat itu adalah kita akan buat dulu backdropnya kita akan pilih backdrop yang sesuai kita akan coba upload backdrop saya akan pilih yang ini setelah ini kita akan ponket ke vector dulu supaya sesuai kita akan sesuaikan dengan tampilan yang ada di layar disini orang lebar ini kita akan sesuaikan dulu kalau sudah sesuai dan cukup ya direset cukup maka kita sini kita hapus dulu jadi backdrop kita ke folder lagi nah kemudian kita juga akan cari karakternya kita akan coba cari karakter saya akan pilih disini ya ini ya gak sesuai karena karakter ini kita tidak pakai ya maka kita akan delete aja disini kita akan terpecil ukurannya menjadi 50 kita akan coba kurang 50 cukup ya teman-teman kurang 50 nah tampilan seperti ini cukup ya nanti dipercantik saja teman-teman juga nanti bisa kalau memang mau cari namanya karakter-karakter lain disini banyak ya atau mau backdrop juga dari bawaan juga banyak disini ya silahkan saja kita langsung ke materi intinya yaitu membuat polum krumus luas dan polum dan keliling persegi panjang nah kita akan mulai dari sini dulu ya teman-teman kita akan disembarang tempat saja kemudian kita akan cari saya lo ya disini nah disini jangan cari oke ini ya paling kecil ya apa menu yang ini ya misalnya saya mau niko ya oke kita ubah jadi misalnya 3 detik ya 3 detik ya oke kemudian juga kita akan ini lagi ya kita akan mau cari apa sih kita akan masih jadi nanti si ini ya apa sih karakter ini akan berbicara misalnya ngomong itu luas dan keliling persegi panjang saya nanti lagi disini oke cukup ya ini kita akan 3 detik lagi kemudian teman-teman semua maka kita akan disini kita akan buat perintah masukkan panjangnya ya disini kita akan ini ya ini pertanyaannya jadi masukkan misalnya panjangnya masukkan panjangnya udah jadi ketika masukkan panjang kita butuh yang namanya variable tentunya disini kita akan buat beberapa variable ada sekitar 4 variable yang kita butuhkan diantaranya panjang ya kalau persegi panjang kita buat kemudian disini ada lebar oke kemudian disini juga ada luas ya oke kemudian disini kita buat juga terakhirnya itu adalah variable keliling oke oke ya nah ketika seperti ini teman-teman ya kita akan masukkan panjangnya berarti disini harus kita set yang ini nah ini maka disini ada apa panjang kemudian kita cari jawab bersedia ensurnya nah disini maka disini kita aks lagi ini apa ini masukkan lebarnya misalnya masukkan lebarnya disini kita akan set juga maka set lebar disini juga kita ensurnya kita simpan disini nah ya kemudian kita akan set lagi luas disini ya kita kan luas kan apa variable disini kan luas disini ya luas itu sama dengan apa disini kita begitu yang namanya opasi atau operator ya luas itu luas persegi panjang kita tahu bahwa luas persegi panjang itu adalah panjang kali yang digunakan ini panjang lebar nah disini kita akan isi variablenya dengan panjang kemudian disini dengan lebar kemudian yang kedua kita akan setting lagi yaitu keliling keliling kita itu adalah ini ya tambah 2 panjang tambah 2 lebar jadi ini dulu kemudian yang ini ingat ini jangan sampai salah jangan disini tapi disini nah kemudian ini juga disini nah ya jadinya diisi 2 disininya 2 kemudian kita butuh variable panjang panjang disini tambah 2 2 lebar nah kita akan coba teman-teman ya soalnya seperti ini assalamualaikum ya mau menghitung luas dan giling persegi panjang masukkan panjang kita akan coba masukkan panjang misalnya 4 masukkan lebarnya misalnya 5 oke ya jadi luasnya itu adalah 20 kelilingnya 18 betul ya oke jadi seperti ini ini masih belum selesai teman-teman ya kita akan akhiri dengan sebuah perngataan disini kita akan juga buat say dulu disini ya kita akan katakan looks lagi disini ya jadi singkat aja say misalnya kita akan join disini oke kita akan pakai joinnya gini nah ini ya oke ya katakan oh bukan disini maaf tapi disini misalnya luas dan keliling persegi panjang adalah kita akan tulis disini ya luas dan keliling persegi panjang adalah kita pakai ini kemudian juga disini adalah kita akan join lagi disini jadi misalnya luas disini kan kita tulis luas maka nah disini kita butuhkan variable lagi luas nah disini nanti adalah ini dan nanti kita butuh lagi yang namanya ini juga ya nah disini dan disini pakai dan dan ini spasi aja ya dan disini spasi di ujung ini spasi luas kemudian ini adalah keliling oke ya jadi seperti ini nah kemudian yang ininya coba akan kita hilangkan saja antara luas dan kelilingnya luas sama kelilingnya kita hilangkan ya ini yang disini panjangnya yang balinya disini ya kemudian supaya lagi lama disini saya akan buat sampai 10 set on oke kita coba teman-teman ya silah oke Assalamualaikum misalnya omong itu ulus dan keliling persegi panjang oke kita akan masukkan panjangnya panjangnya kita masukkan 10 ya 10 kita akan lihat maka masukkan lebarnya lebarnya misalnya 8 lalu 180 ya itu ya luas dan keliling persegi panjang adalah 80 sedangkan kelilingnya itu adalah 36 yaitu 8 ditambah 2 19 ya tambah dengan 20 tadi ya ditambah dengan 20 betul jadi 36 demikian ya pembahasannya mudah ya insya Allah untuk membuat script seperti ini mudah-mudahan penjelasannya bisa dipahami teman-teman semua ya teman-teman semua nanti bisa dipraktekan langsung di program scratch ya atau mungkin dari teman-teman ada cara lain yang lebih bagus yang lebih menarik yang lebih kreatif gitu kan silahkan saja ya intinya nanti mencari luas dan keliling persegi panjang baik semoga bermanfaat video singkat ini ya saya cukupan kurang lebihnya mohon maaf teman-teman semua ya saya cukupan saya tutup dengan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum 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 Terima kasih.